all together is good i just wonder if you like me i can show you my love here it is don't be shy again hi guys welcome back to my channel chayaske guys kali ini gesok bakong sebenernya sih cara membuat baju baru di soklah school simulator satu ini langsungnya kita mulai nah jadi pertama-tama kita ini ya guys yang juga guys bajunya untuk bajunya disini aku pilih baju casual wear yang spring ya yang spring tar guys aku cek dulu spring eh salah kayaknya casual wear spring satu ya guys aku bakal pakai yang ini lalu kalau misalnya udah disini kan bisa beri warna dulu guys untuk warna terserah kalian kalau aku pink atau okan yang kita warnen cuman roknya aja ya guys kalau untuk bagian bajunya enggak usah jadi cuman roknya aja soalnya enggak bakal kepake kok bajunya nah ini untuk warna aku pilih warna pink merah-merah yang agak orang ini yang ini nah kalau udah tinggal eh kayaknya aja guys nah tinggal ke rumahnya si boy ya homeboy terus si boy harus gunain pakaian ninja guys untuk tulisan bajunya itu tetap biasa ya ninja kan kalian cari aja kata-katanya ninja pasti ketemu terus kalian tahu kaya siriri puji baru hold hand long action dan deketin siri palsu sampai mundur tombol top lalu pencet hold hand action ponnya dimatin udah deh jadi dua lalu kalau misalnya udah disini kita ganti karakternya ke siri guys lalu tak aja siri palsu kita puji terus kita ganti pakaiannya untuk pakaiannya disini aku pilih aku pilih dulu ya guys nah guys ini aku pakai baju devil girl ya guys terus kita aduh salah cancel terus kita beri warna guys untuk warna ya samain ya guys tapi kalau kalian mau warnain beda juga enggak papa Oh ya jangan lupa ini kita komitni kredit item prop sunitur zabuton nah siapkan beza buton ya guys satu untuk ridi palsu dan satu turi asli nah terus zabutannya kita naikin dulu nah terus kalau udah ini zabutannya kita kecilin posa mode riset look at ya guys upper body al kali lima dan pencet pos deh inget ya guys kuncinya hanya pencet al ya maksudnya dicentang alnya tuh yang warna ungu itu supaya berhasil aja guys nah ini posa mode result look at motion speednya nol dan jangan lupa untuk hard visible serta wings visible nah lalu untuk si Riri asli ini motion speednya di nolin reset look at dan di bagian upper body kuncinya pencet min ya guys sampai seperti ini terus kalian tahu aja sih Riri palsu pencet carry tapi cepet-cepet pencet top nah seperti ini lalu kredit posa mode riset posa nah seperti ini nah guys ini aku aku ulang lagi ya guys soalnya aku agak gedein lagi ininya perbudinya nah nah ini baru bisa ya kayaknya guys seginilah terus kalau udah coba sekali lagi ya di set look at motion speednya di nolin jadi di asli juga top carry cepet-cepet pencet top ya guys inget Oke ini kita ulang lagi soalnya tadi kurang pas nah look at motion speednya di nolin aduh sepet-sepet guys emang biasa kayak gitu guys nggak kepencet gitu tapi nggak apa-apa nah nah guys ini aku udah ya udah berhasilnya akhirnya terus kita pose mode jadi tinggal bagian tersusahnya tuh ngerapiin gitu loh guys kayak gini jadi tinggalnya kelihatan kecil gitu tapi nggak papa nah ya ini lumayan lah ya ini nggak bisa loh dia terus ini Oh bisa tadi padahal aku coba-coba nggak bisa loh guys udah ya guys ya Bapak yang ini bisa dirapikan nah udah terus beri ekspresi deh nah ini juga bisa nggak harus sama ya warnanya nih aku mau ganti ke kuning tapi nanti hasilnya jadi kurang bagus jadi samain aja nah tinggal kalian motion speednya dikembalin ya guys atau cara tergampangnya maksudnya nggak perlu kekara edit lagi tuh tinggal pencet Jack back terus Jack back lagi nah otomatis ini turun lagi nah ini dia guys gimana guys tutorialnya gampang banget kan segitu dulu ya guys untuk videonya tapi sebelum untuk video ini jangan lupa like comment share dan subscribe bye sampai ketemu lagi guys bye dadah guys